Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami akan ajak Anda Pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru Dari Sawalunto, Subatra Barat Ada rekan kami Beni Roska Yang akan mengabarkan Beni Roska bagaimana dengan informasi saat ini Di sana kondisinya seperti apa Pasca Longsor yang melanda di 7 titik Ya, selamat pagi Besar TV One di mana Lonsor terjadi 7 titik Di wilayah Nagarit Tunggang Tepatnya Di kota Kewalunto Akibat hujan Lebat Di desa Tunggang tersebut Mengakibatkan Masih total Yaitu hampir 10 km Baik dari Daerah Jakarta Mau menuju ke Padang Maupun sebaliknya Pantauan kami di lapangan Hingga saat ini Untuk Wilayah Maksud kami Untuk kendaraan roda 4 Maksud kami Untuk kendaraan roda 2 Yang mau menuju ke Padang Mulai sudah beransi normal Namun sebaliknya Untuk kendaraan roda 4 Maksudnya roda 2 Yang berada Dari kota Padang Anda menuju Kota Masuk kami Dari kota Padang Anda menuju Jakarta Masih Macet begitu Oke masih macet Beni Artinya dari 7 titik Longsor itu Sudah berapa titik Yang bisa dilalui Iya Dari 7 titik Longsor itu Sudah Hampir 5 titik Yang sudah bisa Diversihkan material Longsornya Tinggal Tinggal 2 titik Lagi Yang saat ini Pihak Pihak Dinas Pekerjaan Umum Dari kota Soalunto Maupun Provinsi Sumbar Saat ini Masih Berjubaku Untuk membersihkan Material Longsor tersebut Oke 2 titik tadi Kenapa Lebih lama Dari 5 titik yang lainnya Untuk Di Evakuasi Atau dibersihkan Jalurnya Iya Karena material Longsor yang Di 2 titik Yang masih Diversihkan Saat ini Lonsornya Terlalu banyak Materialnya Hingga Mempersulit Atau Memperlambat Membuang Material Lonsor tersebut Baik Terima kasih Beni Roska Informasi langsung Dari Sawalunto Sumatra Barat Semoga saja Bencana Longsor Tidak terjadi Dan proses Evakuasi Bisa berjalan Dan melancar Tanpa hambatan Tidak tersebut Terima kasih Terima kasih